selamat menikmati pengis ke layak terbitkan perpres perampasan tanah di Rocky Group Official penontonnya 201 ribu ya itu berapa banyak tuh tanah itu adalah kepentingan eksistensi seseorang bukan sebetulnya kepentingan kapital tapi tanah itu menekan pada tanah adalah prinsip hidup bersama itu dasarnya tuh dan bahwa tanah itu bagi si pertani, bagi si si turkan kebun, itu lebih wangi dari bau kekuasaan di istana bau tanah bagi petani atau bagi tuang kebun itu jauh lebih wangi bau tanah milik petani dari milik tuang kebun tadi itu jauh lebih wangi daripada bau kekuasaan di istana bahasanya tuh mantap gitu metaforanya itu ya kan perumpamaan-perumpamaan yang dipilih oleh Rocky Group itu indah ya 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 saya sebenarnya agak ragu ya kalau Pak Jokowi tidak paham soal begini kan bagaimana satu masyarakat kita agar ratis Pak kemudian bagi orang Jawa ya itu ada filosofi yang saya kira sangat terkenal soal pemilikan tanah ini yang saya disimpulkan padumuk batuk senyari bumi jadi artinya senyari bumi itu sama dengan kehormatan kan batuk itu kan kehormatan disana jadi betul-betul kalau yang itu terjadi makanya kita tidak heran terjadi seperti wadah terjadi tempat-tempat reken dan sebagainya karena kecerikatan mereka terhadap tanah itu luar biasa dan itu merupakan bagian dari kehormatan buat mereka itu Raja Jawa paham itu tapi Raja Jawa gak paham kan kan Tepoin menganggap bahwa apa sih filosofi itu dia menahan diri ya harus Beno Arif itu gak ketawa padahal itu layak untuk direspon dengan cara yang berbeda Raja apa kata Roke Gerung barusan paham rakyat Jawa itu paham soal tanah itu bagian dari kehormatan yang harus dipertahankan supaya mati tetapi kalau rakyat Jawa ngerti soal itu tentang kebutuhan eksistensi yang mereka dalam tanah tapi kalau Raja Jawa katanya gak ngerti Yesus Beno Arif diem aja masuk soal wilayah sensitif ya kalau dia perlukan itu sesuatu yang yang lupakan tetangga dia tetangga dia dia bisa raksanya jadi kita lihat bagaimana Jokowi menganggap dirinya Raja lalu dia mendeklarasikan semua tanah rakyat itu adalah penuh saya nanti orang yang perlu saya kasih kalau saya mau ambil lagi suka-suka saya ini pengertian-pengertian dasar itu bahkan wisdom Jawa lokal wisdom yang ada dalam semangat kita untuk menghargai tanah itu bahwa kita itu menyatu dengan tanah itu diputuskan oleh ambisi Jokowi untuk menghidupkan ekonomi yang dasarnya ketumbuhan dasarnya adalah kapitalisme akumulasi kapital dan semua itu kan menunjukkan bahwa Jokowi membuat bangsa ini menjadi market society padahal sebetulnya di dalam filosofi kita berdegara boleh aja ada market ekonomi untuk mengatur efisiensi tapi ekonomi pasar itu gak boleh berubah menjadi ekonomi masyarakat ini semua semua problem dimonetisasi tinggal ditunjuk pohon manggamu harga berapa lo pohon mangga itu bagian dari kehidupan ditanam oleh kakek neneknya pohon durianmu harga berapa 100 buah kita bayar lo pohon durian itu di dalam 30 tahun untuk anak jujur orang rempang jadi hal-hal semuanya itu kan gak dipahami oleh orang yang gak punya kapasitas berpikir gak dipahami oleh orang-orang yang gak punya kapasitas berpikir mungkin Pak Jokowi punya ya kapasitas berpikir tapi dalam bidang yang lain dan tidak dalam bidang agraria atau tentang hak-hak tanah yang melekat pada rakyat yang sudah mengharap tanah itu ribuan tahun atau ratusan tahun ini kelihatannya selalu wakin jelas ya terutama pasti korban yang pertama akan jatuh di rempang karena sekarang ini sudah langsung kepala turita Batam dan sekaligus polikota Batam langsung melakukan penyuluhan berupa sosialisasi saya kira ini sebenarnya bukan semacam sosialisasi ini lebih kalau lihat bunyi-bunyi pasal dalam perpres itu itu kan semacam mereka mau mengumumkan saja ini loh saya punya kewenangan seperti ini dan kalau kalian tidak nurut ya kalian tinggal bisa digusur karena kami punya sederhana legal formal yang kuat jadi perfect nah lagi-lagi itu legal formal perdekatan dari pemerintahan kita itu yang diandalkan itu makanya lebih bunyi dari Belanda Belanda pakai risip kultur stelsel gitu kultur stelsel ya pemerintah sekarang lebih bunyi dari pemerintahan kolonial Belanda tanah raja dipaksa untuk menanam satu jenis seluruh menanam penken menanam kopi tapi dia masih nyuruh nanam jadi dia kerja paksa ada tapi ini kerja rampas kan kultur stelsel artinya pemerintah Belanda itu mewajibkan tanah mandi ini tanahnya yang dirampas oleh Jokowi kan lagi sebetulnya kan tapi itu yang kita ingat bahwa ada seseorang yang di ujung masa kekuasanya harusnya menjadi negarawan harusnya berupaya untuk jadi pertapa itu sabda panitoratu tapi terakhir-terakhir kekuasanya dia makin menjadi-jadi otoriteran istilahnya kan ini mulai dari soal berhormat segera dinas jalan lalu kemudian soal tanah ini pasti dimaksudkan untuk berhormat lain kepentingan oligarki itu dan itu semua ada bagian dari catatan segera bagaimana seseorang itu memang kalau dia tidak mampu berpikir maka dia akan jadi otoriter oh nah itu poinnya orang yang tidak mampu berpikir dia pasti menjadi otoriter hanya menggunakan kekuasaan dan berpikir monolitik dan merasa superiornya sehingga orang harus ditundukkan di bawah prioritas dia jadi perspektif yang apa perspektif yang mencerahkan atau kekayaan perspektif karena tidak dipunyai maka dia akan bekerja dengan perspektif yang dia miliki yang sangat terbatas itu apalagi orang yang tidak punya perspektif yang tidak punya berpikir maka dia menurut rohikrong dia akan menjadi sangat otoriter karena dia punya kekuasaan dan tidak perlu kekuasaan itu digerakkan dengan keluasan berpikir kejuali dengan kekuatan saja orang yang punya kekuasaan tak berguna mampu berpikir pasti didotorkan ya 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 oke ini saya kira dampaknya kalau sekarang ini kan bagaimana pun juga konflik agraria itu sangat tinggi di Indonesia sekarang ya saya kira dengan cara seperti ini pasti akan muncul konflik agraria yang jauh lebih besar dan saya tidak mau kita membayangkan apa yang terjadi karena betul-betul rakyat kita itu seperti itu yang dianggap penghuli liat saja yang bisa digusur setiap saat dan cukup disantun oleh pemerintah sebelum lagi orang-orang yang memang selama ini memanfaatkan juga lahan-lahan milih BUMN milih apa dan sebagainya itu makin tidak jelas nasibnya itu dasarnya kenapa kita minta sebetulnya dari awal dari periode pertama Jokowi anak-anak RSM ini yang seolah-olah jagoan di bidang agraria segala macam ini dari awal ajain Jokowi ternyata mereka itu justru jadi pengbenar akademis pengbenar teoretis pengbenar ideologis dan perapa pesan tanah itu semua tanah yang dirambas Jokowi itu di dalamnya ada semenikian sumbangan dari tokoh-tokoh yang menganggap diri sebagai pengjualan tanah itu karena dirikrut oleh Jokowi yang dikasih jawaban komisar terus mereka benar-benarkan itu kan ini yang yang kita anggap bagaimana intelektual mau dengan dengan cici itu melayani regime yang bobrok ya ya betul bagaimana intelektual itu kaum intelektual itu melayani ya regime yang bobrok ya dengan cici bahasnya Rui Gurung udah sampai puncak ini ya sarkasmenya dan tampaknya dulu ungkapan bajingan tol yang berada diungkapkan untuk menyerang Jokowi itu menyisakan pengadilan yang belum selesai sekarang dia masih terus di ujung kekuasaan Jokowi dia menghajar terus ya apalagi dengan munculnya perpres peraturan presiden perampasan tanah sehingga nanti karena Jokowi sudah mengidentifikasikan sebagai Raja Jawa dan dia berhak mengambil sebagai Raja merampas tanah siapa saja ya tanah rakyat karena dia adalah Raja sekarang dan dia berhak mengambil tanah itu untuk diberikan kepada siapa yang dia kendaki oke dan kelihatan sekali kalau sekarang itu saya kira orangnya sering menyamakan dengan order baru tapi kita melihat bahwa order baru itu memang melakukan hal yang sama juga tetapi orientasinya berbeda dan juga dia perencanaan yang jelas kalau ini saya kira kepentingannya justru benar-benar kepentingan pembeda dari belakangnya jelas itu dikendalikan oleh kapital dan yang saya terangkan tadi adalah toko-toko LSM yang bergrombol di istana itu justru membenarkan kita yang di luar dari awal tahu bahwa mereka toko-toko LSM ini yang ngerti soal soal penampasan tanah ini harusnya menjaga itu kan untuk menjaga walki masih tajam berpikirnya tetapi banyak juga aktivis-aktivis mantan-mantan aktivis walki LSM apa itu ada di dalam kekuasaan soalnya kan walaupun yang di luar tetap ada sinyal tapi yang di dalam tidak mau dengar yang dari padahal ada semacam perjanjian dulu waktu kita dorong oke kalian LSM masuk ke ke istana masuk ke KSP ubah cara berpikir itu mereka mesti dengar perintah dari luar karena mereka dikirim dari luar masuk ke dalam sekarang mereka justru bikin kelompok di dalam untuk menghalangi kritik dari luar itu duung namanya jadi kita bayangkan seseorang yang kita kirim kita kasih license untuk mengajar di istana justru tenggelam dan jadi cari suaka di istana karena langsung dapat komisaris saya kira sebenarnya ini ya dengan terlebihnya propres ini saya kira kan ini hanya bisa dibatalkan juga dengan propres juga ya dan tentu juga dan nanti akan mudah ya kalau kekuasaan ada di tangan Anies Baswedan propres Jokowi yang dengan mudah memberikan peluang untuk penguasa merampas tanah-tanah milik rakyat yang sudah digarap bertahun-tahun itu itu akan dengan mudah dipatahkan atau dicabut propres itu untuk dikeluarkan propres yang lebih adil yang lebih membuat rakyat itu mulia dengan tanah yang dia miliki dan kemuliaan martabat manusia itulah yang seharusnya jadi titik atau keseluruhan sumbu keseluruhan utama bagi tegaknya demokrasi yang lebih bermartabat yang lebih adil di saat kepemimpinan Anies Baswedan ya itu pada dasarnya itu yang kita inginkan kalau disebut perubahan bukan segera kita bikin ide baru tentang Indonesia tapi kita mencegah jangan sampai hal-hal busuk dari RGP diteruskan itu sebetulnya jadi inti kita adalah berkuat kembali perjuangan politik dan itu masih bisa dilakukan karena keadaan ekonomi keadaan ketidakpastian politik harusnya soal tanah ini yang lebih dahulu berhasil dalam BDIP jadi kita tetap ini sebagai analis di FNN kita hanya bisa kirim sinyal bahwa ada pengkhianatan terhadap hak eksistensial rakyat atas tanah oleh siapa? ada pengkhianatan atas hak eksistensial atas tanah oleh siapa? ya oleh orang-orang RSM yang dimasukkan ke istana itu yang dimaksudkan untuk memberikan perubahan cara berpikir yang baru di pusat kekuasaan tapi mereka melacurkan diri sebagai pelacur-pelacur intelektual yang kemudian membenarkan apa saja yang dikeluarkan oleh tuannya oleh Jokowi Nodo siapa dia itu? Presiden Republik Indonesia dan kemudian dia berasal dia adalah kader BDIP dan itu mesti jelas di terakhir supaya BDIP jangan cuci tangan doang tapi dia juga mesti bikin pengertian baru tentang jadi yang melakukan pelacuran intelektual itu bukan hanya orang-orang RSM itu yang dimasukkan KSP dan juga ke istana tapi justru disini langsung diarahkan pakai gerung memberikan satu sinyal yang tegas bahwa yang melakukan segala kesuruhan tentang hilangnya atau perampasan tanah lewat perpas itu adalah kader BDIP yang namanya Jokowi dan disini BDIP harus ikut bertanggung jawab tidak boleh diam merasa paling suci dan membersihkan dirinya padahal yang melakukan perbuatan itu adalah kadernya yaitu Joko Widodo kehidupan yang berguna di masa depan nah sekarang Peri menurut dikatakan ini presiden yang memang tidak berguna dia memang masih presiden dari Widodo bekas ini dia adalah presiden bekas bukan bekas presiden saya kira ini perpres ini yang akan jadi korban pertama adalah warga rempang saya kira tentu saja doa kita untuk teman-teman kita sesuatu saudara-saudara kita dirempang tetap berjuang jangan pernah menyerah karena bagaimanapun tanah politik selalu memakan korbannya dan kebijakan-kebijakan politik yang tidak dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan orang banyak itu pasti kepentingan politik dalam hal ini ada perpres tentang perampasan tanah itu pasti untuk melayani kepentingan segelintir orang atau segelintir kelompok dengan mengorbankan rakyat banyak pada jangka yang pendek yang dikorbankan oleh perpres ini menurut Hirsu Beno Arif adalah rakyat rempang yang muka-muka katanya tetap berjuang saya Yudi Pramuko tukang donat dari para youtuber tercuali semesta Fasbir Soberan Jambilan bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh